Dan Lantamal 8 Manado Laksamana Pertama TNI Noldi J. Tangka memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Laut tahun 2022. Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam amanatnya yang dibacakan dan Lantamal 8 mengatakan bahwa sejarah pengabdian TNI Angkatan Laut pada negara kesatuan Republik Indonesia telah terukir dengan tinta emas sejak lahirnya bangsa Indonesia 77 tahun silam. TNI Angkatan Laut selalu hadir dalam upaya menjaga kedaulatan dan mempertahankan keutuhan bangsa dan negara sebagai jaminan keselamatan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, Kassal juga menyampaikan bahwa kelangsungan hidup sebagai bangsa maritim membutuhkan jaminan keamanan pada jalur distribusi ekonomi lewat laut, jaminan keamanan bernavigasi, jaminan atas terbukanya akses yang sama pada sumber daya alam yang semuanya membutuhkan kekuatan TNI Angkatan Laut yang memiliki daya gentar, daya manuver, dan daya pukul tinggi serta jangkauan operasional yang mencakup seluruh wilayah perairan yurisdiksi Indonesia TNI Angkatan Laut yang modern, profesional, dan tangguh. Upacara peringatan HUD ke-77 TNI Angkatan Laut tahun 2022 di Lantamal 8 dihadiri Wadan Lantamal 8, para pejabat utama Lantamal 8, para kepala dinas dan kasatkar Lantamal 8, dan Lanudal Manado serta diikuti prajurit dan PNS Lantamal 8, Yonmar Hanlan 8 Bitung, dan Lanudal Manado. Albi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Albi Paskual, Kompas TV Manado